Data ini penting untuk kita update di MyASN Bila tidak kita update, maka kita akan gagal naik pangkat Data apa yang harus kita update, saksikan di video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupdate data yang sangat penting Supaya kita tidak gagal naik pangkat Saya pernah diceritakan oleh teman saya yang dari Jawa Timur Ada 125 orang guru gagal naik pangkat Gara-gara data bis di MyASN ini tidak di update Nah data yang mana, mari saya tunjukkan Ini saya sudah membuka aplikasi myasn.bkn.go.id MyASN ini adalah database ASN termasuk PNS di dalamnya Yang berisi dengan data banyak, riwayat SKP, riwayat penghargaan, organisasi, pencantuman gelar Salah satu yang paling penting ini adalah riwayat angka kredit Kalau Anda belum tahu caranya buka aplikasi ini Alamatnya adalah myasn.bkn.go.id Perhatikan di sebelah kiri ini ya Atau bisa juga nanti dilihat di aplikasi yang bisa di download di Android atau App Store ya Nah ini yang paling penting nanti ini Ini kalau Anda tidak mengupdate ini Maka Anda tidak akan bisa naik pangkat Karena ini aturan baru bahwa ini sudah harus terekam Sehingga bisa dibaca oleh pihak BKD Juga bisa dibaca oleh pihak BKN Nah apa yang ada di dalam riwayat angka pendidikan Nanti kalau kita klik ya Maka muncul seperti ini Ini saya mempunyai banyak riwayat angka kredit Yang ini ya Yang ini adalah 437,759 Ini saya dapat dari angka kredit integrasi Nah bagaimana cara memasukkan angka kredit integrasi ke dalam myasn Videonya nanti silakan dicari Sudah saya pernah bahas ya Jadi nanti kita kalau sudah mendapatkan pak integrasi Itu diunggah di IGNJPKN Disinkrunkan Maka nanti akan masuk ke sini ya Nah kemudian untuk yang ini Ini saya dapatkan dari angka kredit konversi Tahun 2023 Sebesar 56,25 Kenapa saya dapat 56,25 Saya predikatnya sangat baik Dan posisi saya berada di 4CA5 dia Nah yang ini 37,5 Ini saya mendapatkan angka kredit dari ijasa S2 saya Nah untuk mengupdate ini semua Ini ada dua-dua metode Secara mandiri Atau admin si ASN Nah tidak Tidak bisa semua secara mandiri Tidak bisa juga semua secara Kita melalui admin Ada beberapa yang bisa mandiri Ada beberapa yang tidak Nah bagaimana maksudnya begini Misalkan untuk yang ini Yang angka kredit integrasi ini bisa dilakukan secara mandiri ya Dilakukan secara mandiri Caranya adalah kalau sudah mendapatkan Pak integrasi Kemudian input di aplikasi e-kinerja Kemudian disetujui oleh kepala sekolah Singkronkan di ASN Nah bagaimana caranya Nanti lihat video saya sudah pernah saya buat Nah yang ini Ini yang angka kredit konversi Ini bisa disingkronkan secara mandiri ya Bila daerah Anda sudah menerapkan i-kinerja BKN Untuk membuat SKP Nah kalau belum menerapkan SKP Menggunakan aplikasi i-kinerja BKN Maka otomatis tidak bisa di-update secara mandiri Siapa yang update Ini bisa operator sekolah Bisa operator dinas Bisa operator BKD Yang ditunjuk Nanti Ini kalau tidak menggunakan i-kinerja BKN Kan menggunakan pak manual Nah pak manual itu diunggah Oleh admin si ASN Tidak bisa Anda mengunggah sendiri Nah yang ini Yang ini Angka kredit saja Ini dilakukan oleh BKN ya BKN kita tidak bisa secara mandiri BKD juga bisa Ini BKN Nah kalau yang ini Bisa BKD Atau admin provinsi Atau admin sekolah Bila belum menggunakan i-kinerja BKN Kalau sudah menggunakan i-kinerja BKN Di daerah Anda Maka bisa update secara mandiri Oke ini sekarang Saya tunjukkan seperti apa Angka kredit yang ini Detailnya seperti apa Yang saya kasih kotak ini Nah ini adalah Angka kredit yang saya dapatkan Dari Predikat kinerja Ini ada katanya Angka kredit pertama Tidak integrasi Tidak konversi Iya berarti ini saya dapat Dari angka kredit konversi Yaitu predikat kinerja Saya dapat sangat baik Maka 56,25 Nanti kalau kita klik Ini ada Bisa kita download Packnya Bisa juga kita lihat Bisa kita download Nah sekarang bagaimana Cara memasukkan Angka kredit konversi ini Kedalam Si ASN Atau My ASN Maka nanti silakan Buka I-kinerja Anda Ini bagi Yang sudah menggunakan I-kinerja BKN Untuk mengajukan Angka kredit Ya Kan tidak semua daerah Kan menggunakan I-kinerja BKN Maka sebenarnya Sebuah keuntungan Bila Suatu daerah itu Sudah menerapkan I-kinerja BKN Untuk membuat SKP Sekaligus penilaianya Nah Kalau sudah menggunakan I-kinerja BKN Saya ini sudah semua Saya sinkronkan Secara mandiri Ya Ini Ini petunjuknya Apa Cara Masinkronkan Sudah saya buat Bagaimana Mengunggah Pack integrasi Yang bagian Atas Kemudian Mengajukan Pack Konversi Yang bagian Bawah Nanti kalau sudah Kita ajukan Disetujui oleh Kepala Sekolah Kemudian Didownload Diunggah Kemudian Bisa Masuk ke sini Nah Kemudian kita Sinkronkan Bagaimana Cara Sinkronkannya Di bagian atas Ini ada Tombol Sinkron AK C-ASN Nah Nanti Kalau sudah kita Sinkronkan Maka muncul Di C-ASN Jadi Saya tegaskan Bahwa Angka Credit ini Harus Terkoneksi Tersinkronisasi Kedalam My ASN Kalau tidak Maka Anda akan Kesulitan Naik Pangkat Demikian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh